Curiga terlibat prostitusi, orang tua menggerbek anaknya di sebuah kos-kosan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digerbek, ternyata sang anak tengah asyik berkumpul kebo dengan pasangannya. Orang tua di Makassar menggerbek anaknya sendiri saat tengah asyik kumpul kebo dengan pasangannya di sebuah kos-kosan. Di dalam kamar tersebut, orang tua mendapati dua anak perempuannya tengah asyik membadu kasih dengan dua teman wanita dan satu teman laki-lakinya. Penggerbekan itu dilakukan setelah orang tua cemas, dua anak perempuannya berinisial ayah dan este terlibat kasus prostitusi online dan kabur dari rumah selama satu bulan lebih. Untuk bertahan hidup, mereka menjual telpon gengka miliknya dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kos dan makan sehari-hari. Petugas akhirnya membawa kelima anak tersebut ke Mapolsek Rapocini untuk diperiksa lebih lanjut. Anggota mengamankan lima orang remaja di Kos Biru di Jalan Pelita. Jadi mereka itu diamankan terkait dengan adanya laporan orang tua. Jadi laporan orang tua ini melaporkan bahwa anaknya itu meninggalkan rumah. Kemudian dia mengindikasi bahwa anaknya itu terlibat ke dalam satu jaringan prostitusi online. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan indikasi adanya prostitusi yang dikhawatirkan oleh orang tua sang anak. Namun Polsek Rapocini terus mendalami kasus ini guna menemukan fakta-fakta lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, AI News melaporkan.